Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah mengklik video ini semoga kalian sobil terus selalu dan selalu berbahagia bersama keluarga amin ya Rabbana Allah kali ini tanggal 13 April hari Kamis jam setengah lima sore kalian maunul aja masih dalam edisi pulang kampung ke Rogo Jampi Banyuwangi kalian maunul aja jalan-jalan dan review masakan di Pondo Apung Karangbendo Rogo Jampi Banyuwangi Pondo Apung adalah restu makanan yang awalnya adalah tempat kolam pemancingan ikan-ikan tawar untuk masyarakat setempat wilayah Karangbendo dan sekitarnya tapi searah dan seiring perkembangan zaman oleh sang pemilik kolam pemancingan ini ditambah dengan bentuk pondok-pondok atau gasibu-gasibu yang mengapung di atas kolam pada tahun 2014 akhirnya dirubah menjadi tempat wahana makan yang estetik di atas air dengan menu andalan dari ikan-ikan air tawar seperti ikan gurami ikan patin dan lain-lain dan menu yang paling favorit adalah patin koyong dan gurami bakar pondok apung ini luasnya kurang lebih satu hektare dengan pondok apung atau gasibu-gasibu yang ukurannya agak kecil sebanyak 25 pondok atau gasibu yang bisa menampung minimal 4 sampai dengan 8 orang ada juga yang kapasitas yang agak besar mulai dari 10 sampai dengan 25 orang dan ada tempat yang bisa untuk kapasitas 80 orang tempat ini bisa buat mengadakan acara-acara buka bersama acara rapat-rapat atau meeting atau acara utah bahkan acara wedding juga bisa tempat pondok apung ini termasuk hidden gem atau bahasa jawanya lempit atau bahasa Indonesia nya tersembunyi tapi karena situasi kenyamanan dan keasrian dan keestetikan dari suasana lingkungan di pondok apung ini banyak orang yang berbondong-bondong hadir disini untuk menikmati keindahan dan kelezatan rasa dari menu-menu masakannya yang disediakan dengan harga yang terjangkau dan worth it selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yuk ikuti terus jalan-jalan dan review makanan Mbak Unul official ini di Pondo Apong Karang Pendoro Gojampi Banyuangi dan bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini jangan lupa like comment share and subscribe ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sekarang Mbak Unul sudah berada di dalam area rumah makan Pondo Apung Moro Seneng di desa Karang Pendoro ini bagaimana menurut kalian indah bukan banyak gazebo gazebo atau pondok-pondok apung yang sudah ada nomor-nomernya yang sudah siap dipesan oleh customer di sini juga ada fasilitas toilet dan musola serta tempat karaokean untuk menunggu makanan datang serta mainan anak-anak walaupun hanya berupa ayunan buat anak-anak dan bila dilihat dari segala sudut rumah makan Pondo Apung Moro Seneng ini suasananya sangat asri sejuk tenang segar jauh dari keramaian dengan suara air kemudian dengan suara air kemudian dengan suara air kemericik dan ikan-ikan segar ikan hias yang indah dan besar-besar yang sengaja dibelihara di dalam kolam di bawah pondok apung tersebut bikin kita kerasa jadinya tak ingin segera pulang Assalamualaikum dengan Mbak siapa ini Mbak Mita Mbak Mita mau nanya-nanya ini tentang rumah makan Pondo Apung Moro Seneng ini ya mulainya dulu kapan ini kok bisa langsung jadi rumah makan seperti ini itu tahun 2013 Bu punya pemancingan pulang ikan sebenarnya ini untuk refreshing bos saya sebenarnya bos saya sama keluarga Oh gitu ya berhubung ada yang minat-minat itu dari teman-temannya habis mancing bahkan kebetulan kok rame jadi sama bos saya dibuat restoran Oh dibuat restoran tapi pemancingan masih ada kebetulan sudah nggak ada Bu Oh langsung langsung apa kayak restoran gitu Oh langsung dirubah restoran tapi konsepnya rumah apung dengan ikan-ikan seperti di pemancingan itu di sini spesialnya ikannya guran dibakar sama patin moyang Bu jadi kita istimewanya dari rumah makan Pondo Apung ikannya segar Oh iya ternak sendiri atau ada yang ngirim ada yang ngirim Bu oh gitu ya petani ya petani langsung dari ini berarti ikannya air tawar ya air tawar ada ada juga menu nya untuk ikan tawar tuh barangkali yang suka ikan tawar Oh penuh bisa menyediakan maksudnya ya terus kemudian ada cumi ada ini loh pondoknya ini ada berapa banyak ini kurang lebih kalau untuk pondok salm di kolam kurang lebih antara 20 20 ya terus yang ukuran besar ada berapa ada dua ada dua ya paling besar Allah itu kapasitas untuk 80 orang oh 80 orang berarti yang agak kecil kurang lebih maksimal 40 orang terus ini apa ini fasilitasnya apa aja fasilitasnya kita untuk menunggu makan kita bisa santai sambil nyanyi nyanyi karaknya terus ada musola itu kelihatannya musola toilet terus apalagi ada tempat bermain Bu ada tempat bermain untuk anak-anak terus gini menunya kan itu ada apa ya per persaung apa per apa pesanan sendiri-sendiri atau gimana ingitungnya sendiri-sendiri Bu oh sendiri-sendiri ya jadi misalnya mau lima orang terserah ya mau apa gitu dua orang bisa dua orang jadi minim dua orang ya iya paling banyak sampai 80 dan seterusnya jadi ini biasanya untuk acara apa aja ini biasanya acara keluarga acara rapat meeting buka bersama wedding juga pernah ulang tahun Bu oh ulang tahun ya kalau ada artisnya oh biasanya pakai artisnya iya pernah ada apa dari kedatangan dari apa artis artis di bukota artis di bukota apa dari STTV yang inbox itu ya oh inbox pernah kesini ya jadi sudah ini sudah terkenal ini berarti udah seluruh Indonesia ini ya ada fotonya Bu oh gitu oh enggak enggak Maturun Mbak Mita mudah-mudahan terus sukses ya ini lancar ini menjadi ikon kota Rogo Jampi ya tapi ini alamatnya di jalan Kerombang Karangbendo oh Kerombang Karangbendo Maturun Mbak Mita mudah-mudahan terus lancar sukses amin terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah penampilan dari menu-menu ikan-ikan yang kami pesan yaitu gurami bakar dan gurami asam manis masing-masing beratnya 7 ons dan kami pesan 4 minuman teh anget ternyata diberi free 1 gelas es rempah dan nasi sebakul khusus untuk 4 orang dan free 1 mangkok kurma karena bulan buasa total harga semuanya ini hanya 190 ribu rupiah saja siap-siap 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 Minumnya 4, 5, 1 pes Setelah ajan maghrib, kami mulai berdoa dan mulai makan Dalam pikiran saya, sengaja kami pesen 4 porsi nasi dan 2 porsi ikan pasti habis Eh, ternyata kami hanya bisa menghabiskan satu menu ikan saja, yaitu ikan gurami asam manis Dan ternyata saya malah nambah nasi, padahal dari awal saya diambilkan nasi oleh adik saya, saya bilang kebanyakan Ternyata habis malah saya nambah lagi Demikian juga adik ipar saya juga nambah nasi banyak dan adik saya juga nambah nasi banyak juga Ternyata nasi porsi 4 orang banyak sekali Kalau minumnya habis dan ikan gurami bakarnya baru habis sejual dan masih utuh, kami sudah tidak kuat menghabiskannya Betul-betul rasa ikan gurami asam manis dan gurami bakarnya memang enak Mie roso, pantas, jadi masakan favorit semua orang Karena rasanya memang enak, tidak ada bau-bau amis dari ikannya Dagingnya segar, tebal dan empuk, bumbunya merasuk, jadi memang no kaleng-kaleng lah rasanya Juara banget kalau Pak Bondan bilang, mak nyus kalau Mbak Unul bilang, nikmat mana lagi yang kau dustakan Dan satu ikan gurami bakarnya, kami bawa pulang bisa buat sahur di rumah Karena kalau langsung kita makan habis, kita tidak kuat pastinya Demikian tadi jalan-jalan dan review makanan di Pondo Apung, Moroseneng, Karangbendoro, Gojanti, Banyuangi Tempat ini sangat recommended bagi kalian orang-orang yang memang mencari suasana kenyamanan dan ketenangan dalam bergulinet Arga-arga menunya sangat terjangkau Dan ternyata Pondo Apung, Moroseneng ini pernah bunyi pada masanya Yaitu sekitar tahun 2014 sampai sebelum pandemi Terbukti banyak artis-artis tipe kota yang datang ke sini untuk bikin acara seperti acara inbox di SCTV Datang ke sini hanya untuk menikmati suasana dan kenikmatan rasa as Dari menu-menu masakan ikan segar air tawar maupun ikan lautnya Merupakan suatu kebanggaan bagi warga masyarakat Kanyuangi Bila sampai detik ini rumah makan Pondo Apung, Moroseneng, Karangbendoro, Gojanti, Banyuangi masih bisa eksis sampai detik ini Setelah diterpah padai pandemi lebih kurang 2 tahun belakang ini Sementara usaha restoran yang hampir sama seperti ini sudah banyak yang menutup Yuk bagi kalian sopi Youtubeku yang berada di seputaran Kabupaten Banyuangi Yang ingin ke sini mau menikmati sensasi rasanya Langsung saja terus ke TKP ya For your information karena bulan puasa rumah makan Pondo Apung ini Buka mulai jam 12 siang sampai dengan jam 9 malam Kalau hari-hari biasa buka mulai pukul 9 pagi sampai dengan jam 9 malam Terima kasih bagi kalian sopi Youtubeku yang terus support dan nonton sampai habis video ini ya Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton